Hai sahabat Zodiac ID jumpa lagi di video kali ini video kali ini akan membahas tentang Ramalan Indonesia 2022 pesan ratu kidul ke anak Indigo Mas Agung bakal ada bencana alam besar benarkah namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru jika anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe Terima kasih Ramalan Indonesia 2022 pesan ratu kidul ke anak Indigo Mas Agung bakal ada bencana alam besar benarkah sebentar lagi pergantian tahun 2021 ke 2022 hampir semua peramal orang Indigo selalu memberikan Ramalan atau prediksinya di masa depan ada banyak Ramalan yang mulai dikeluarkan menjelang pergantian tahun 2021 ke 2022 ini Ramalan ini hanya sebuah prediksi yang belum tentun kebenarannya salah satu Ramalan Indonesia terbaru tahun 2022 akan ada bencana alam besar terjadi di tanah air Indonesia Ramalan Indonesia terbaru tahun 2022 ini merupakan pesan ratu kidul kepada seorang anak Indigo bernama Mas Agung Mas Agung menangkap ada pesan ratu kidul penguasa pantai selatan bahwa ada Ramalan tahun 2022 Indonesia akan mengalami musibah bencana alam lebih spesifiknya apa yang akan terjadi Indonesia tidak henti-hentinya dirundung musibah alam dan air mata di penghujung tahun 2021 ini banyak korban yang tidak sempat merayakan pergantian malam tahun baru banyak rumah yang tak sempat menjadi suaka keluarga merayakan liburan tragedi alam ini konon bakal berlanjut tahun 2022 nanti yang mana Mas Agung ramalkan berdasarkan pesan ratu kidul akan tetapi Ramalan ini tentu saja bukan kebenaran mutlak kebenaran sejati hanya berasal dari kehendak Tuhan yang maha kuasa namun bukan berarti juga melonggarkan kewaspadaan kita wajib mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dari kemungkinan yang ada sebagaimana dari YouTube Zodiac ID pada tanggal 11 Desember tahun 2021 Dewi meramalkan akan ada gelombang laut tinggi artikel ini sebelumnya tayang di YouTube Zodiac ID dengan judul Ramalan Indonesia 2022 terbaru pesan ratu kidul kepada anak Indigo Mas Agung apa yang akan terjadi ketinggian dari gelombang besar laut itu berkisar 7 sampai 10 meter anak Indigo tersebut melihat itu seperti sapuan tsunami ia melihat kalau gambaran masa depan itu bakal melanda beberapa pulau di Jawa sehingga masyarakat pesisir mesti siap siaga dari sekarang penerawangannya senada dengan laporan BMKG badan meteorologi klimatologi dan geofisika yang mana terdapat laporan bakal adanya potensi tsunami dahsyat akibat gempa di bawah kulit bumi mata batin Mas Agung menangkap ada musibah alam besar yang bahkan memberi dampak signifikan bagi masyarakat pesisir laut Selatan Jawa amuk ombak dari pantai Selatan ke ujung utara akan saling berkejaran diramal kalau tinggi ombak itu bisa meratakan bangunan-bangunan di sekitar pantai tingginya gelombang laut tersebut merupakan pesan dari ratu Kidul agar manusia tidak berlaku kemaruk untuk sesama saudaranya tentunya kalau ada gelombang tsunami besar sebelumnya pasti akan ada sebuah umicunya yakni megatras megatras ini adalah gempa besar akibat tumbukan dua lempeng di samudera Hindia yang kemudian memicu gelombang tsunami besar megatras dalam sejarah gempa di Indonesia pernah terjadi berdasarkan kajian para ilmuwan namun mereka tidak bisa memastikan kapan itu bakal terjadi di masa depan saat ini sistem peringatan dini atau early warning system dipasang di sepanjang wilayah pantai Selatan di Jawa masyarakat juga terus dilatih mitigasi bencana terkait dengan itu seorang indigo menerawang akan ada gelombang besar dari laut setinggi 7-10 meter mata batin anak indigo itu melihat kalau bencana alam tahun 2022 nanti merupakan pesan dari alam gaib sebentuk teguran kepada tingkapongah manusia sehingga kita sebagai manusia kita mesti lebih introspeksi diri menerka-nerka kekurangan kita sebagai saudara bagi sesama manusia lain namun sekali lagi yang perlu dicamkan dalam benak bahwa ini hanya ramalan yang bisa terjadi bisa juga tidak perlu diketahui kalau semua ini hanya ramalan semata tidak ada kebenaran mutlak meski demikian hal itu bisa menjadikan pedoman kita untuk meningkatkan kewaspedaan lebih daripada itu kita mesti selalu siaga serta mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa baiklah demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang ramalan Indonesia 2022 pesan ratu kidul ke anak indigo Mas Agung bakal ada bencana alam besar benarkah dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa dan jika anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha anda meningkat Anda bisa menggunakan dupa gaharu dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung Nah jika anda berminat Anda bisa memesan dupa sanci tagaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi terima kasih baiklah sahabat itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022 juga informasi unik menarik tentang ramalan Indonesia 2022 pesan ratu kidul ke anak indigo Mas Agung bakal ada bencana alam besar benarkah silahkan komentar di kolom komentar jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton